Ya Reno, kita sama-sama bisa lihat kalau hingga saat ini masih banyak personil yang terus bersiaga, tadi apel sudah selesai dilakukan. Dan kalau misalnya bisa kami gambarkan juga selain ada apel yang dilakukan di pagi hari tadi, di dalam KPU juga sudah dilakukan sejumlah persiapan. Tadi kami sempat bertanya dengan Komisioner KPU, Idam Holik, bagaimana persiapan dari KPU jelang hari terakhir. Pendaftaran dari Baca Pres dan juga Baca Opres hari ini dinyatakan bahwa kesiapan dari KPU ini sudah 100%. Dan mengapa? Karena hari ini adalah hari terakhir, hari ketujuh dan ini merupakan kali ketiga KPU menerima pendaftaran dari Baca Pres dan juga Baca Opres. Kemudian juga sudah dinyatakan dengan kerjasamanya KPU dengan pihak Polda Metro Jaya, sudah untuk mengantisipasi lonjakan masa yang diprediksikan akan semakin banyak. Mengingat hari ini adalah hari terakhir dari pendaftaran tersebut. Karena disebutkan kalau melihat dari pendaftaran pekan lalu, terutama dari pasangan Anies Baswedan dan juga Mohamin Iskandar, ada sekitar 20 ribu masa yang bersama-sama mengiringi mengantarkan Anies dan Mohamin ke KPU, maka tidak menutup kemungkinan. Pada prosesi pendaftaran hari ini, maka akan ada banyak juga pihak yang mendampingi pasangan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kemudian juga mengingat akan ada 9 parpol yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran dan nanti seluruhnya ini akan mengikuti rangkaian mulai dari teknis dan juga alur pendaftaran. Tadi kami sempat berbincang, KPU ini juga sudah menyiapkan alur dan teknis pendaftaran. Misalnya kalau untuk alurnya nanti akan disiapkan begitu pasangan Prabowo-Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka tiba di gedung KPU RI di lantai 1, mereka akan langsung disambut oleh para komisioner KPU maupun petugas KPU yang bersiaga di bawah. Kemudian mereka akan bersama-sama melewati karpet merah untuk kemudian menyapa sebanyak 200 pendukung yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Namun mereka hanya diperbolehkan untuk duduk di tenda halaman tersebut dan juga sudah disiagakan televisi atau layar untuk bisa melihat langsung apa yang berlangsung di dalam ketika proses pendaftaran. Nah ketika Baca Pres dan juga Baca Opres selesai menyapa dan melakukan doorstop wawancara kepada media, mereka akan langsung diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan nanti kalau bisa kami informasikan sama seperti pekan lalu, pendaftaran akan dilakukan di lantai 2, tepatnya di ruang sidang utama menjadi tempat pendaftaran. Dan nanti untuk mekanisme pendaftaran adalah pertama diawali dengan penerimaan dari komisioner KPU, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga jinggal pemilu. Kemudian pihak pimpinan dari gabungan dari parpol koalisi diperbolehkan untuk menyampaikan sambutannya sehubungan dengan pengusungannya hari ini. Kami masih belum mengetahui siapa pihak yang akan melakukan sambutan hari ini karena kalau Prabowo Subianto menjadi Baca Pres, ia merupakan ketum dari Partai Gerindra. Namun kami tadi sempat tanyakan kepada sejumlah pihak di sini kabarnya nanti akan Ketum Golkar, Air Langgar Tarto yang akan menyampaikan tujuannya untuk maksud hadir ke sini dan menyampaikan bahwa Koalisi Indonesia Maju ini akan mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Nakebuming Raka sebagai Baca Pres dan juga Baca Wapres dalam Pilpres 2024. Nah setelah pimpinan dari Partai Koalisi ini menyampaikan maksud kehadirannya, kemudian juga akan dilakukan sambutan dari KPU Hasim Asyari, kemudian akan dilakukan penyerahan dokumen. Penyerahan dokumen ini menjadi salah satu inti dari prosesi pendaftaran. Mengapa? Karena meskipun dokumen-dokumen ini sudah diunggah sebelumnya pada laman Silon, namun tetap harus diserahkan dokumen secara fisik. Nah nanti dokumen secara fisik ini kurang lebih akan terbagi atas dua dokumen utama, yang pertama adalah dokumen persyaratan pencalonan dan yang kedua adalah dokumen persyaratan dari bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden. Nanti akan dilakukan tahapan verifikasi oleh pihak KPU untuk dicocokkan. Apakah data-data yang disampaikan hari ini dokumen secara fisik sudah sesuai dengan data-data yang diunggah sebelumnya pada laman Silon dan apabila memang sudah sesuai maka akan dapat dilangsungkan pada tahapan selanjutnya, jika dinyatakan lengkap, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan kesehatan. Sementara demikian, Reno. Baik, Valery Budianto, terima kasih untuk informasi Anda. Nanti kami akan bergabung kembali untuk memantau situasi terkini di sekitaran KPU ya, menjelang pendaftaran Prabowo Gibran pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.